Kali INSPI bakal kestau informasi seputar wisata yang ada di daerah Kapani, Bagi Selatan, yakni wisata air terjun atau kuit yang termasuk selain wisata perawan di Keputai. Dua hal yang apa demikian, karena lokasi yang masih jarang selalu dijamah dengan dikira kealiannya. Tak heran juga untuk sampai ke lokasi air terjun ini dibutuhkan oleh penyukupan dan penyukupan dan penyukupan yang terputar yang terjang. Semua peralui 2 jam kita akan berjalan kaki melalui jalanan yang cium yang berada dan berada yang memperkongan. Tetapi rekan Rao, dibanding lokasi kita langsung disambut oleh penyukupan dan penyukupan air yang personal dikira penyukupan yang dimiliki batuan yang bergantil setelah namanya Kijom Diyukas. Nah, ini menyerkan Rao. Hah, kenapa? Hal yang ngapain? Oh, ini lagi dengerin Rao FM. Hah? Zaman sekarang masih dengerin Radio FM? Iya, iyalah. Radio paling bagus, nomor 1, sisi dimpuan. Bagusnya apa? Nih, gue kasih tau ya. Jadi, di Rao FM ini, setiap harinya mengundang orang-orang yang berkualitas, berpendidikan tinggi, bermutu. Terus-terus. Dan di sini juga mereka banyak merekomendasikan tempat-tempat wisata di Tabaksel yang indah. Seperti, tau-tau kan? I-355. Nah, di sini mereka kasih tau gimana indahnya. Mereka kasih tau juga gimana destinasinya, perjalanannya gimana. Nah, kurang apa lagi? Kurang bagus apa lagi? Gambarnya sekarang masih ada? Ya, masih lah. Eh, Irfan. Kau tau nggak? Sekarang nih, di daerah Tabaksel ini, aku denger-denger ada satu wisata nih. Destinas wisata yang sangat keren. Hah? Gimana? Iya loh. Destinas wisata yang keren ini, nih, Aik Malakut. Aku lagi dengerin nih di Radio FM. Hah? Aik Malakut? Itu air terjun atau rana? Nah, nih. Aku kasih tau kok, Irfan, ya. Jadi, Aik Malakut itu air terjun. Tempatnya nih, arah Batang Torusana, nih. Dekat kan? Iya, dekat. Nah, air terjun ini, bagus sekali loh. Tempat nangnya indah. Kau mau lihat nggak? Boleh. Nah, lihat aja, nah. Wah, bagus juga ya. Oh, jelas lah. Siapa dulu yang info kan? Rau FM. Gimana kalau kita ngajak teman-teman ke sini? Boleh, boleh, boleh. Eh, ada apa nih keren lagi ngomongin apa? Gini, kami tadi lagi dengerin Radio FM. Jadi, ada info tentang Aik Malakut, nih. Kau tahu nggak Aik Malakut? Nggak, emangnya apa? Makanya sering-sering dengerin Radio FM. Ya, kita nggak ketiga lagi info dan berita yang menarik. Mana-mana ada info tanya dulu? Bagus, ya. Memang bagus, dari tadi kami sudah bahas ini dan ada rencana mau ke sana. Kau ikut nggak? Ikutlah. Tapi ada yang kurang sih. Kurang apa? Kurang rame. Gimana kalau kita ngabarin yang lain? Boleh juga sih. Yaudah, siapa nih yang mau kabarinya? Aku-aku. Yaudah, kabarnya sekarang. Oke, ntar ya. Biar. Nih, aku udah bikin ini di grup. Yaudah, nanti kita tunggu ya kabarnya. Oke. Pas banget nggak sih? Katas banget. Si Duli. Wah. Gimana itu? Ini mencekik. Mau ikut. Bentar, bentar. Aku searching ya. Ayu-ayu. Tapi, sepul nggak sih kalau misal rame-rame? Iya. Ayu. Ayo rame-rame sih konsep yang berapa. Aku ikut, bilangin ikut. Aku juga ikut sih. Aku setuju sih kalau rame-rame. Banget. Udah. Mungkin, apa bener? Cara-cara? Enggak tahu. Coba ada yang kita tanya sama mereka. Oh, iya. Nanti aja dia dicoba. Oke. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai tapaknya. Sampai jumpa. Ini udah nyamkan ya, maaf. Bidikit. Jisuh! 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 Mari, Balu. 料ot Montpano Jisyan Maga Yeah, i don't wanna cry again, even if i lose a friend, so you guys go to jail when you hurt me, you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!